Halo teman-teman viewers, ketemu lagi sama saya, Bobi Situkang Poles. Seperti kamu ketahui, saya adalah tipe orang yang kalau ngelewatin pohon-pohon pendek kayak begitu tuh ya, saya pasti lunduk begini. Bukan karena saya tinggi, biar saya gak keliatan pendek maksudnya. Hari ini, kita bakal ngecek mobil yang bikin saya tampak pendek, yaitu Chevrolet Captiva 2014. Support Autonet Max dengan membeli merchandise resmi kami di Instagram at autonetjeer. Dapatkan beragam merchandise resmi kami yang dijual terbatas untuk Anda para pecinta otomotif. Mobil ini, seperti kita lihat, di sini ada grillnya kan, ada logo Chevrolet ya. Mungkin kamu akan teringat sama mobil-mobil kayak Camaro, ya gak, kayak Corvette gitu. Tapi sebenarnya gak juga, karena Chevrolet yang buat mobil ini adalah Chevrolet Asia alias Dewu. Jadi pada prinsipnya mirip sama kalau saya, Bobi, kan namanya Situkang Poles tuh. Tiba-tiba besok saya ganti jadi Bobi DiCaprio, apakah saya tiba-tiba jadi ganteng kayak Leo DiCaprio? Gak juga kan? Ya itulah, seperti ini Dewu ganti nama jadi Chevrolet. Yang menaik depan sini adalah, ini kan mobil tahun 2014. Pertama keluar mobil ini tahun 2007. Selama kurun waktu tersebut, mobil ini udah mengalami facelift sebanyak tiga kali. Ini adalah facelift ketiga yang terakhir, terbaru untuk di Indonesia. Dengan facelift ketiga ini, kamu punya lampu yang lebih kotak, jadi kelihatan kayak lebih ganteng gitu. Kita juga punya air dam depan yang berubah bentuknya dibanding yang lama. Kayaknya sekarang kayaknya lebih maco gitu ya si lubang air intake-nya. Walaupun untuk air intake ini, saya tuh lihat mobil yang baru-baru keluar kemarin-kemarin tuh saya suka bertanya-tanya gitu. Ini kan air intake ini sebenernya optimisasi ya guys, antara ukuran penampang dengan airan udara yang masuk. Dia tuh, tugas dia tuh masukin udara masuk ke dalam. Jadi sebenernya air intake ini makin gede, drag-nya makin gede juga. Artinya makin gak aeronimis mobilnya. Jadi sebenernya mobil tuh butuh air intake sekecil mungkin untuk kebutuhan horsepower yang ada. Yang suka ganggu saya di mobil-mobil sekarang adalah air intake-nya gede banget gitu. Atau kayak Avanza baru, kalau kamu lihat dia punya air intake yang lebih gede daripada Bugatti Chiron atau Chiron. Apakah Avanza lebih gede power-nya dari Bugatti Chiron? Enggak juga kan? Tapi di mobil ini, yang saya suka adalah si air intake-nya walaupun dia ngegedein. Tapi bentuknya cakep lah ya dia garis-garis maskulin yang dimulai dari pinggir lampu ini diterusin ke kiri. Jadi dia ada kayak bagian atas, bagian bawah. Dan yang paling penting, di belakang grill ini tuh gak kaitan kosong. Karena ada kan mobil yang kosong kan, si radiatornya cuma segede gini, tapi lubangnya gede banget. Kalau itu gak tuh kamu lihat di belakang tuh, itu radiatornya emang segede gitu. Dia ada juga kayak kondensor AC. Jadi emang dia butuh permukaan air intake yang emang segede begini. Lanjut kita ke lampu. Lampunya udah pakai model proyektor. Walaupun bawaannya halogen. Jadi mungkin kalau kamu pakai mobil ini, ya wajib lah ya ganti-ganti HID gitu. Biar proyektornya ganteng beneran. Dan katanya sih tahun depan bakal ada facelift lagi yang akan membawa DRL ke mobil ini. Tapi belum keluar di Indonesia, kita belum tahu. Untuk sekarang menurut saya sih ini lampunya karena bentuknya gak lebay, gak kayak pakai eyeshadow kelebihan gitu ya. Pateng lah garis-garisnya. Maju ke pinggir. Saya sih pribadi saya suka sama desain mobil ini. Kenapa? Karena gak seperti kebanyakan beberapa mobil yang saya lihat di jalan sekarang. Saya tuh suka mikir gini loh, Otonet Max viewers. Mobil-mobil sekarang tuh suka kayak abis tabrakan, padahal baru keluar showroom. Maksudnya garis-garisnya tuh aneh-aneh gitu loh. Ada garis lurus di sini. Tiba-tiba di sini belok, di belakang gitu kayak bekas kepentok gitu ya. Kalau itu enggak. Dia garisnya jelas banget. Desainernya kelihatan dia punya desain direction yang jelas gitu ya. Garis aksen bodi di sini nih lurus ke belakang. Manis dia disesuaikan sama ukuran ini juga. Posisi handle pintu yang mengikuti garis aksen bodi itu. Jadi enggak garis di sini. Handlenya di sini gitu. Jadi ganteng lah dari pinggir. Dia juga kelihatan mateng dan dewasa. Nah, meskipun mungkin buat sebagian orang agak kelihatan mulai jadul. Karena perlu diingat mobil ini pertama keluar kan 2007 ya. Dan sekarang udah facelift ketiga. Jadi ya udah mulai hampir 10 tahun lah di pasaran. Tapi untuk mobil yang udah hampir 10 tahun ini, tetap kelihatan keren sih desainnya menurut saya. Oh, lihat belakang nih. Desain lampu belakang untuk facelift ketiga ini menurut saya keren banget. Karena dia udah ada LED bar-nya. Jadi kalau dia nyala malam-malam tuh udah ganteng lah kayak mobil-mobil baru-baru gitu. Maju ke tengah kita lihat salah satu dari sedikit aksen chrome yang ada di mobil ini. Which is bagus karena biasanya kan mobil lain chrome-nya dimana-mana. Mending kalau asli-nya enggak bro. Kalau enggak asli, mas segini aja juga cukup kali. Ke bawahnya, kita lihat perubahan yang ada dari facelift sebelumnya. Di facelift ketiga ini dia punya memperner bawah yang kayak gini bentuknya. Dia dilengkapi dua rear fog lamp. Yang bisa kamu pakai kalau lagi hujan biar orang belakang enggak nyeruduk mobil lu. Tapi jangan dinyalain pas lagi terang ya guys. Karena bikin orang belakang jadi mabok juga. Yang paling keren di mobil ini adalah, yang jarang ada di Indonesia nih, adalah... Ini kenal pot, ada dua biji. Bentuknya trapezoidal, jadi kayak kenal potnya AMG gitu. Tapi dia jalan dua-duanya, lihat nih ini kan hitam jari gue nih. Tuh ya, ini hitam juga bro. Tuh, ini kenal potnya bukan palsu. Jadi mobil ini enggak ngebohong ya, kenal potnya dua berfungsi dua-duanya. Itu menurut saya keren banget. Tadi kita lihat bodinya, sekarang kita lihat mesinnya yuk. Pertama, begitu kamu buka kap mesin, langsung kelihatan bahwa ini kap mesinnya hidrolik. Sama-sama mesin tahun 80-an, 90-an juga. Tapi enggak ditemukan di mobil-mobil lain di kelasnya. Kan enak ya guys ya, lo enggak usah megang-megang begini-beginian, nutup-nutup gitu. Di sini ada mesin 2000 cc turbo diesel, yang kalau klaim pabrikannya ngeluarin daya 163 PS dan torsi kira-kira hampir 400 Nm. Which is gede ya, 400 Nm tuh ya. Artinya lo bisa ngederek, kayaknya ngederek sampe ngederek elop sih masih bisa mobil ini. 400 Nm masih oke. Di sini, kamu lihat turbonya deh. Ini turbonya VGT, Variable Geometry Turbo. Artinya si lubang yang nerima semprotan angin dari mesin tuh, rubah-rubah ukurannya tergantung pas dia lagi ngeboh berapa. Jadi dia bisa spooling up timenya lebih cepet. Ini turbonya ya guys ya, tuh ada manifoldnya. Manifoldnya masih ada loh. Biasanya mobil-mobil sekarang enggak ada manifoldnya. Kayak yang Fiesta EcoBoost kan tuh nyambung sama head kan. Ini masih ada manifoldnya tuh. Ini turbonya kayak gini ya guys. Dan dia kalau baca-baca sih nge-boostnya tuh cukup gede juga. Ampe 1,8 bar juga ada. Tapi kita enggak ngecek pakai boostmeter sih di sini. Jadi, tapi gede lah boostnya dia. Yang asik lagi, langsung nutup. Itulah enaknya kalau pakai hidrolik. Yang keren lagi, kalau kamu lihat ke kolong guys ya. Nih, di sini nih. Saya tuh suka sedih kalau lihat mobil zaman sekarang di tahun 2016 ini. Pas kita jongkok di bannya atau lagi di macet. Ada palang-palang gitu di sininya. Itu palang apaan? Palang sasis. Artinya mobil yang ada sasis kayak gitu dibangun dengan konstruksi yang enggak ada bedanya sama sasisnya gerobak sayur mangkardi yang lewat depan rumah saya di Bandung. Jadi ada sasis, bodi dibaut pakai mur-mur gitu. Bodi di atas, bodinya enggak jadi struktur yang menahan beban. Kalau ini, udah pakai sasis monokok. Jadi kamu enggak ada palang-palang sasis gerobak sayur gitu di bawah ya. Layaknya mobil yang dibangun abad 20 ke depan ya. Karena itu kan yang gerobak sayur gitu abad 19. Ini monokok sasisnya. Jadi kamu punya torsional origin tit yang lebih tinggi. Artinya kalau ada gaya-gaya perpindahan ketika kamu belok tuh bisa ditransfer dengan lebih cepat. Kamu bisa dapet handing yang lebih baik. Cuman emang bikin sasis monokok ini jauh lebih mahal daripada sasis gerobak sayur. Karena si bodinya sendiri harus bisa menahan beban. Bukan sasisnya itu. Jadi keren ya, several lap. Good job. Kalau kita lihat ke belakang. Lihat sini yuk. Ini. Kalau kita turun ke sini guys ya. Itu di bawah kamu bisa lihat. Suspensinya, empat-empatnya independen. Artinya enggak kalah sama Tavroki tahun 1994. Yang bikin sedih zaman sekarang banyak mobil jualan. Masih suspensinya belum independen. Jadi kalau parkir, ban kiri ngangkat. Ban kanannya miring juga. Ini enggak akan kayak gitu. Dan kalau kamu lewat jalan jelek. Misalnya kamu nyetir di Cipularang. Lewat jalan gitu ya. Pantatnya tuh enggak akan gini-gini nih. Karena pas ban kanannya nge-lindes gejlugan. Pas ban kanannya nge-lindes gejlugan. Bangkiri enggak. Enggak ikut goyang. Itulah keunggulan suspensi independen yang enggak dimiliki. Kalau mobilnya suspensinya enggak independen. Kalau gitu pertanyaannya. Kenapa tahun 2016 ini banyak mobil yang satu. Sasisnya masih merobak sayur. Kedua. Suspensinya masih enggak independen. Karena dua-duanya itu mahal bikinnya. Jadi biar murah. Ya udahlah ya kasih yang murah aja tau orang enggak ngerti juga kan. Harga dinaikin terus. Masih dibeli orang juga. Yuk sekarang kita lihat kapasitas kabinnya yuk. Nah. Di belakang. Saya ini kan bukan orang yang tinggi ya. Ini. Lightroomnya luas banget. Tuh jarak dengkul saya ke depan jauh banget. Ke atas juga apalagi. Makin jauh. Jadi kalau mungkin kamu tinggi 1,70 atau lebih. Kamu enggak akan kesulitan di mobil ini. Dan kalau kita masuk ke belakang. Enggak terlalu susah sih kamu tinggal tarik handle di sini. Gitu. Terus kamu masuk. Udah deh. Masuk ke belakangnya enggak. Tarik lagi. Beres. Nah di belakang sini kalau kamu masuk. Lihat deh. Lightroom saya juga masih lumayan. Walaupun dengkul saya agak dilipat. Tapi kalau saya rasa buat bawa anak-anak. Kalau kamu keluarganya punya anak kecil. Ini cukup nyaman lah. Segini enggak. Enggak terlalu enggak nyaman banget. Si headroom saya juga cukup luas. Dan di sini panel di kiri kanannya ini. Yang sebenarnya kan roda di bawahnya. Kamu bisa pakai buat naruh tangan dengan nyaman. Di belakang sini. Ada cup holder 1. Jadi kalau kamu bawa 2 orang di belakang. Cuma boleh minumnya di tengah 1. Jadi bagi-bagi gitu botolnya. Mudah-mudahan enggak jijian ya. Terus. Di sini juga ada. Doblo blower yang posisinya agak unik. Yaitu di sebelah kiri. Jadi kalau kamu mau adem. Duduk di belakang. Duduk aja belah kiri. Ini ada putaran buat fan-nya. Dan blower-nya di sana. Ayo kita lihat depannya yuk. Oh iya guys. Karena saya pendek. Kalau naik mobil tinggi gini. Lihat saya naiknya 3 step. Pertama. Muntang. Taruh gini turun-turun. Karena saya yang pendek gak tinggi. Di belakang. Kita punya ruang storage yang. Kalau gak dilipet. Joknya sih gak terlalu luar biasa ya. Ini bisa naruh tas buat weekend Sabtu malam. Cukup. Tapi kalau lebih dari itu agak mepet. Cuman. Kalau kamu lipat joknya. Ini yang gue suka banget. Lihat deh. Joknya rata bro. Jadi kalau kamu mau pindahan kosan gitu ya. Atau kontrakan pindah itu enak ke depan. Rata. Ini salah satu yang saya sering temuin di mobil-mobil Korea. Gak tau orang Korea suka bawa apa ya. Mungkin mereka bawa-bawa gentong kimchi gitu kali ya. Jadi mobil Korea tuh banyak yang rata. Nah begini joknya kalau dilipet gak ada gejlug-gejlugan tengahnya gitu. Ini nyaman banget ya buat bawa barang ya. Dan cargo space-nya kayaknya kalau kita lipat jok kanan juga. Gede banget kan. Tuh liat deh. Nah ini muat. Ya pindahan rumah masih bisa lah kalau saya rasa sih. Oh iya satu lagi. Dia bisa bawa barang banyak kayak begini. Kamu gak usah takut ntar mobilnya jalan kayak kapal laut dongak gitu. Karena mobil ini dilengkapi saat leveling suspension. Kayak mercy-mercy S-Class gitu ya. Jadi kalau kamu ada barang banyak di belakang. Si suspensinya bakal ikutin beban. Jadi mobilnya tetap rata. Gak jadi ngedongak gitu. Walaupun beban di belakang tinggi. Berat. Bukan tinggi. Bukan tinggi.